Selamat datang kembali teman-teman netizen yang 5B ke video terbaru channel Youtube Bola Bung Binder Yes, Bola Bung Binder, triple B dan teman-teman netizen 5B yang artinya budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia dan juga, jangan lupa Bung Jas teman-teman netizen yang merupakan penggemar dan pecinta olahraga sepak bola Bung Jas, di video terbaru ini kita bahas tentang apa? Review pertandingan Persebaya vs Persik Ya, betul Persebaya vs Persik ke diri yang berakhir dengan skor imbang satu sama dan sebelum kita rekam video ini kira-kira beberapa menit mungkin 15 ataupun 18 menit sebelumnya kita mendapatkan kabar bahwa pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya ditunda ya, karena efek dari virus COVID-19 atau Corona yang telah masuk ke Indonesia dan itu adalah langkah yang bijak dan perlu dilakukan langkah preventif ya, untuk mencegah penularan dari virus itu dan kita nanti menunggu apakah jadwal selanjutnya dari Persebaya atau juga Persija Jakarta mungkin besok atau Lusa sudah ketahuan atau tetap mereka nanti stay dengan jadwal sebelumnya yaitu akan main di pekan selanjutnya lagi kita tunggu saja tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang game review yang kita akan lakukan dari Persebaya melawan Persik kendiri silakan teman-teman bisa saksikan cuplikan dari pertandingan tersebut yaitu highlight dari pertandingannya let's roll selamat menikmati baik teman-teman yang sudah tadi melihat cuplikan singkat dari pertandingan yang berlangsung yaitu adalah opening match dari Liga 1 tahun 2020 bermain di Surabaya Persebaya-Surabaya tentu saja diunggulkan apalagi mereka adalah juara dari Piala Gubernur Jatim event pramusim sebelumnya dan juga pada event tersebut Persebaya bisa mengalahkan ke diri dengan skor 31 yang sebetulnya pada game tersebut mereka memulai pertandingan tersebut dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda dalam game opening ini sebetulnya secara permainan saya harus jujur bahwa Persebaya terlihat lebih dominan tapi efektivitas lebih terlihat dari kubu Persik kendiri apa sih yang sebetulnya yang membuat Persik kendiri ini juga bisa merepotkan Persebaya-Surabaya kalau saya melihat sih sederhana saja taktik dari pelatih Joko Susilo adalah menginstruksikan para pemainnya untuk tidak tinggal diam dan bertahan terutama di babak pertama atau di menit-menit awal buktinya di menit-menit awal sudah bisa ada peluang yang tercipta dari pemain asing mereka ya Gaspar Vega yang memang tidak on target dari tepi kotak penalti sebelah kiri pertahanan Persebaya kemudian juga ada tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti dari Vega juga yang juga tidak on target tapi tetap pergerakan para pemain Persik kendiri yang saya melihat ada beberapa pemain ini yang selalu merepotkan para pemain Persebaya seperti Faris Aditama Saki Tehdo pemain asal Liberia Ibrahim Sanjaya salah satu pemain muda Antoni Putro Nugroho dan juga tadi yang saya sebutkan Gaspar Vega melakukan pergerakan-pergerakan yang merepotkan para pemain Persebaya yang berada di lini tengah yaitu Hambali Tolib dan juga Aaron Williams mereka harus lebih banyak terkonsentrasi di tengah sehingga hanya makan Konate yang kita lihat di menit-menit awal lebih bebas untuk melakukan pergerakan menuju ke defense dari Persik ke diri tapi disanapun kita melihat ada Jefferson salah satu pemain asing dari Persik ke diri yang saya nilai permainannya impresif dan efektif untuk bisa menyulitkan makan Konate melepaskan umpan-umpan terlalu sering ke dalam jantung pertahanan dari Persik ke diri dan kita tahu ada penalti yang diperoleh oleh Persik ke diri memang handsball dari Hansamu Yama peran besar dari Faris Aditama ini pemain senior yang memang di pramusim pun permainannya menonjol di Persik ke diri dan ia sepertinya memompak motivasi para pemain ke diri untuk bermain berani untuk bermain percaya diri tapi mereka juga pintar dalam melakukan passing karena mereka menempatkan jarak mereka tidak jauh satu sama lainnya sehingga teman-teman di menit-menit awal atau di babak pertama secara keseluruhan Persik ke diri ini lebih menjaga akurasi passing mereka jarang sekali passing mereka yang miss sedangkan saat Vega sudah bisa mengeksekusi penalti tersebut yang sebetulnya sudah dibaca oleh penjaga Gawang Rifki tapi tidak bisa ditahan baru kemudian Persebaya kita lihat keluar lebih eksplosif lagi untuk menyerang namun teman-teman juga bisa melihat Persebaya sulit sekali untuk bisa masuk ke dalam lini pertahanan dari Persik ke diri kenapa? karena kalau saya melihat jarak antara para pemain di tengah ini terlalu jauh terlalu lebar dan lebih cepat bola diberikan ke depan apakah itu ke Irfan Jaya atau Mahmud Id Konate mencoba melakukan pergerakan tapi sudah bisa di blok apakah itu oleh Sakit Tehdo sendiri Ibrahim Sanjaya atau juga Jefferson jadi memang taktik dari Joko Susilo ini bisa saya katakan efisien dan efektif bergerak sinkron ke depan turun ke belakang di garis tengah mencoba untuk menghambat aliran bola dari Hambali Tolib dan juga makan Konate namun akhirnya Persebaya bisa menyamakan kedudukan setelah sebelumnya Mahmud Id Dilanggar ia mengambil free kit tersebut dan Hansamu Yama bisa mencetak gol melalui sundulan kepala setelah itu jelas terlihat Persebaya Surabaya lebih dominan tapi yang saya mengamati dan juga Bung Jas lebih banyak peluang dari Persebaya atau usaha-usaha yang mereka lakukan untuk melepaskan syuting ke arah gawang dari penjaga gawang Persi Kediri Dimas Gali adalah dari luar kotak penalti padahal kan Persebaya ini kan memiliki pemain-pemain yang memiliki kemampuan teknik tinggi Hambali Tolib Makan Konate belum lagi Irfan Jaya David Dasilva yang bisa turun ke belakang dribbling with the ball Mahmud Id juga tapi justru mereka sepertinya terlihat kurang bersabar teman-teman di babak kedua juga sama ada memang satu peluang dari Mahmud Id di dalam kotak penalti saat ia menerima umpan sepertinya dari Makan Konate tapi setelah itu lebih banyak adalah syuting ke goal dari Dimas Gali ini dari luar kotak penalti David Dasilva Ricky Kambuaya yang masuk di babak kedua menggantikan Hambali Tolib karena sepertinya Coach Aji menginginkan pemain yang lebih berani melakukan penetrasi ke dalam pertahanan dari Kediri karena sulit banget nih menembus pertahanan dari Persi Kediri Ante Bakmas nih pemain ini memang dari Pramusim ini sudah solid ini di pertahanan dari Persi Kediri dan ia kembali menunjukkan permainan yang stabil dan satu poin plus dari Persi Kediri teman-teman yang saya melihat mereka tidak bermain keras di pertandingan perdana mereka Liga 1 2020 buktinya apa? hanya satu pemain yang mendapatkan kartu kuning Faris Aditama yang lebih banyak mencoba untuk merancang serangan bagi timnya sebaliknya dari Persebaya mereka mendominasi habis-habisan di babak kedua peluang mereka lebih banyak tapi selain tadi saya mengatakan kurang sabar ya atau kesabaran yang mereka tidak bisa tunjukkan dalam game tersebut dalam usaha mereka untuk mencetak gol juga dari segi ketenangan artinya ketenangan dan kesabaran ini diperlukan ketenangan untuk bisa melakukan passing lebih akurat tidak terlalu tergesa-gesa melepaskan passing dan juga kesabaran untuk mencari momen saat mencoba untuk melepaskan tembakan ke arah gawang dari penjaga gawang tim lawan dalam game ini kan adalah ke gawang dari Dimas Gali sehingga dominasi dari Persebaya Surabaya ini bisa diakali oleh Persik Kediri dengan permainan taktis oleh karena itu tidak salah juga kan Coach Joko Susilo dinobatkan sebagai best coach di pekan pertama karena taktik dari Joko Susilo ini efektif untuk melumpuhkan Persebaya Surabaya mencetak gol dari open play atau sistem permainan terbuka peluang banyak tapi juga tidak banyak peluang dari Persebaya Surabaya yang adalah on target yang adalah bisa melakukan penetrasi secara kolektif passing menuju ke dalam jantung pertahanan dari Persik Kediri dan sebetulnya hal itu sudah coba diantisipasi oleh Coach Aji Santoso tadi sudah saya katakan Hambali Tolib ditarik Ricky Maso kemudian Aaron Williams juga gelandang bertahan digantikan dengan Patrick Wanggai penyerang tapi tetap saja mereka tidak bisa menjebol gawang dari Dimas Gali karena ketenangan para pemain Persik Kediri untuk terus mengawal terus memonitor pergerakan para pemain Persebaya membuat mereka bisa menyulitkan para pemain Persebaya untuk mencetak gol kemenangan dalam game perdana itu yang sebetulnya memang saya kira Persebaya diunggulkan di atas kertas jadi memang ini adalah sebuah kejutan dari Persik Kediri tapi memang mereka pantas meraih hasil satu poin tersebut dan ini bukanlah sebuah taktik yang negatif dari Coach Joko Susilo bukan ya ia menang secara taktik karena ia tahu kapan perlu menerapkan taktik yang lebih menyerang yaitu di babak pertama tapi di babak kedua bermain lebih compact lebih mencoba untuk mempertahankan area pertahanan dan juga area di lini tengah jadi saya kira ini merupakan sebuah pembelajaran bagi Persebaya Surabaya bagaimana para pemain mereka yang sebetulnya secara matiri pemain ini bagus perlu juga bermain lebih bersabar saat mereka menghadapi sebuah tim yang ulet tapi juga berani sesekali melakukan serangan ke defense dari tim mereka jadi kesabaran dan ketenangan adalah dua faktor non teknis yang saya lihat tidak ada di kubu Persebaya Surabaya di game pertama ini tapi secara kualitas permainan memang Persebaya lebih unggul dari Persi Kediri dalam urusan mendominasi menguasai jalannya pertandingan tapi efektivitas dari taktik Coach Joko Susilo bisa membuat timnya meraih poin pertama di Liga 1 2020 dan itu juga di pertandingan away jadi saya kira perlu semangat kedua tim ini di game-game selanjutnya di Liga 1 2020 yang nantinya tentu akan kita preview atau juga kita review by the way Bung Jas menurut kamu man of the match di pertandingan ini siapa? Keeper Persik oh Keeper Persik Kediri ya betul di Mas Gali juga ada melakukan beberapa penyelamatan yang krusial teman-teman yang membuat Persebaya Surabaya juga sulit atau tidak bisa mencetak gol dari sistem open play atau permainan terbuka Persebaya bisa mencetak gol dari situasi free kick atau set piece yang dieksekusi oleh Mahmud Id dan diselesaikan oleh Hansa Muyama Gaspar Vega bermain luar biasa Makan Konate juga bermain luar biasa dan kita tahu bagaimana Rifki dan juga Dimas Gali bermain impresif melakukan juga beberapa penyelamatan krusial terutama adalah Dimas Gali terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dan kita harapkan terus teman-teman support channel kita agar jumlah subscriber kita bertambah ya Bung Jas? iya oke no hit only football salam sepat bola